Ukurnya bisa menunjukkan hasil yang error, hasil yang tidak stabil, hasil yang keliru Yang berikut juga tempat pelaksanaan tes itu harus aman dan nyaman Aman dan nyaman bagi siapa? Ya bagi semua kita Akhid yang dites nyaman, kita yang mengukur juga nyaman, kita yang menulis-menulis juga nyaman Kita yang mengatur lingkungan juga semua nyaman Tapi kalau mau ukur tapi kondisinya panas terik akhirnya yang satu datang dengan hati setengah-setengah Yang satu datang suka panasan, yang satu datang dengan mata suseng dapat dia orang Karena matahari terlalu panas Atau juga datang waktu yang terlalu dingin, terlalu subuh sehingga otot-otot masih kaku Orang masih tidur, ketong su tes, akhirnya hasil yang sebenarnya tidak kita dapatkan Kemudian tersedia peralatan medis untuk kepentingan P3K Jangan sampai ada yang cedera tapi tidak ada alat medis yang bisa digunakan kepada Anda Maka itu akan menimbulkan cedera yang lebih parah lagi Tersedia formulir-formulir yang dibutuhkan untuk rekaman hasil tes Jangan sampai mau ukur tapi tidak ada formnya Kalau tidak ada form mau tulis di mana Belum lagi kayak ukur di lapangan itu Pada putaran ke berapa, kemudian usianya berapa, sudah lari berapa putaran Habis berapa putaran tambah berapa meter Itu semua lalu banyak sekali data yang harus Anda tulis Sehingga jangan diabaikannya Dikatakan di situ ya Bila tes ini terjadwal secara rutin atau secara berkala Pelaksanaannya, hendaknya dirancang juga Bahkan di tempat yang sama, di waktu yang sama Di area yang sama, di cuaca yang sama Jangan sampai ketika tes pertama itu waktunya hujan Tes kedua waktunya panas sekali Itu juga bisa menunjukkan hasil yang tidak stabil Atau tes pertama itu di Jakarta Tes keduanya di Ambon Ini juga waktu yang tidak stabil Atau tes pertama itu 3 bulan Tes yang kedua sudah 4 bulan Nanti tes yang ketiga 2 bulan Itu berarti waktu yang tidak teragendakan secara baik Sehingga mengganggu secara menyeluruh Sehingga saya berharap nanti kalau Anda melakukan tes Ya tentukan, dari awal sudah tentukan Setiap 3 bulan, setiap 3 bulan itu tanggal berapa Tempatnya di mana itu sudah harus disiapkan Ya semaksimal mungkin kita usahakan Tempat yang kita gunakan itu Harus tetap sama dengan tempat sebelumnya Sehingga semua bisa berjalan secara baik Lalu jenis-jenis pengukuran yang nanti akan Anda Kuliah baik oleh saya, oleh Pak John atau Ibu May Ini semua ini akan diberikan tanggung jawab kepada Anda Kita bagaimana mengukur antropometriknya Tinggi dan berat badan Anda Ketebalan lemak Anda Kalau tinggi dan berat otomatis kita pakai meter Kita pakai kilometer gitu Ketebalan lemak berarti otomatis kita gunakan kaliper Apakah itu skin kaliper ataukah yang lain Ya volume paru Volume paru mungkin nanti bisa Anda gunakan spirometer Ataukah juga yang lain Apakah kapasitas paru maksimal Dengan bentuk-bentuk tes yang sudah disiapkan Apakah itu nanti tes di lapangan Ataukah di laboratorium Terserah Ya fleksibilitas Apakah itu togok Apakah itu sendi Apakah karena yang bilang Bicara tentang fleksibilitas Itu bukan cuma togok saja Bicara fleksibilitas Berarti orang bicara tentang bagaimana Mengukur otot Bagaimana mengukur sendi Bagaimana mengukur ligamen Bagaimana mengukur Kapsul Ya itu semua memiliki kontribusi Ya kontribusi sendiri-sendiri Bagaimana mengukur keseimbangan Apakah Anda menggunakan Menggunakan pyro Apakah Anda menggunakan Tes bangau Apakah tes yang Statis Ataukah tes yang dinamis Ya itu semua bagian-bagian ya Kemudian juga daya tahan otot Daya tahan otot Maka itu otomatis banyak sekali Ada daya tahan otot perut Ada daya tahan otot tungkai Ada daya tahan otot lengan Ada daya tahan otot punggung Ada macam-macam itu ya Ya Katakanlah untuk ekstrimitas eksterior Berarti bagian tubuh Ya ke atas gitu ya Tapi juga bisa jadi Untuk ekstrimitas Inferior Berarti ke bawah Ke bawah berarti ke arah Tungkai gitu ya Daya ledak Daya ledak itu kan berarti power Bagaimana Anda mengukur Daya ledak itu Apakah nanti Anda menggunakan Jam MD Ataukah Anda menggunakan Margarian Clementes Ataukah Anda menggunakan Apa itu Vertical jam Ataukah Anda menggunakan Standing long jam Ataukah Anda menggunakan Mungkin medicine ball put Ya Atau medicine overthrow Macam-macam itu bisa Ya banyak sekali Jadi hati-hati Karena mata kuliah ini Sulit ya Kemudian juga mungkin Terkait dengan Kekuatan memeras Ya ini berarti Yang terkait dengan Kekuatan Tes kekuatannya Kalau orang bilang Kekuatan memeras Berarti itu biasanya Ada hand grip Ya Ada hand grip Dynamometer Ada juga untuk Kekuatan ekstensi Rotot punggung Ya meluruskan punggung Ke atas gitu Atau ke belakang Gitu bagaimana Kira-kira itu bisa Nanti Anda gunakan Dan itu semua akan Akan di Apa Akan disampaikan oleh Pak John Maupun Ibu May Jadi ini Dicatat dan diperhatikan Kemudian juga Kekuatan ekstensor Otot tungkai Jangan sampai Anda Salah mengukur Otot tungkai itu Ya bagaimana Anda Menggunakan tangan Hanya sebagai Pengekang saja Pemegang saja Bukan untuk ditarik Tetapi bagaimana Otot tungkai Yang mendorong Dan seterusnya Bagaimana kekuatan Menarik otot bahu Ya Apakah Anda akan Menarik Menggunakan Expanding dinamometer Ataukah juga mendorong Ya Itu juga menjadi masalah Ataukah Anda Menggunakan Pull up Atau dips Dan segala macam Ya Kekuatan mendorong Untuk otot bahu Itu macam-macam Bentuknya Kekuatan otot perut Ya Itu juga Macam-macam Bentuknya Tinggal Anda lihat Apakah itu Daya tahan Ataukah itu Kekuatan Kalau bicara Daya tahan Berarti Anda Ya ada V up Ada sit up Ada knife Ada macam-macam Itu ya Kemudian juga Terkait dengan Kekuatan otot lengan Kalau bicara Kekuatan otot lengan Ya Bisa jadi Menggunakan Dinamometer Ataukah Daya tahan otot Anda bisa menggunakan Push up Pull up Dips Dan segala macam Ya Atau juga Kecepatan lari Otomatis Anda Menggunakan Apakah itu Speed gun Apakah itu Apa Menggunakan Stopwatch Ataukah Menggunakan yang lain-lain Ya Bagaimana juga Menggunakan Anda Mengukur Kelincahan Ya Kelincahan Apakah itu Yang Anda Maksudkan Disitu Nanti ada Shuttle run Dot drill Down the line Drill Obstacle run Bumerang run Envelope run Ya itu Bentuk-bentuk latihan Tapi juga Anda Harus Bisa Mengukur Yang mana yang Dikatakan Dot drill Yang mana yang Dikatakan Heksagonal Itu bisa diukur Silahkan Bagaimana Anda Mengukurnya Untuk daya tahanan Aerobik Ya Ada dengan Lari jarak sekian Lari jarak sekian Ya itu bisa Anda dapatkan Kemampuan Untuk daya tahan Aerobik Begitupun dengan Kapasitas aerobik Yang Anda Ukur apa Apakah juga Terkait dengan Kapasitas aerobik Maksimal V2 max Atau V2 max Itu semua Silahkan Anda bisa ukur Dengan apakah itu Tes 15 menit Dan seterusnya Ya Taukah Kemudian Anda Mengukur Untuk Kebugaran Just money Untuk Mengetahui Fit Kebugaran Tingkat Kualitas Kebugaran Anda Saya kira itu Hal-hal Yang mungkin Bisa saya Sampaikan Di kesempatan Hari ini Karena mata saya Sudah kecil Saya sudah 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 Tidak kuat Juga Cepat-cepat Saja Nanti Masih ada Waktu banyak Yang muda-muda Macam Pak John Ibu May Yang akan Training Dan kapasitas Bapak John Dan Ibu May Sudah tidak diragukan lagi Kapasitas Anda Yang saya ragukan Mudah-mudahan Anda bisa Mengikuti Secara baik Kalau Anda Ada Dikuliakan oleh Orang-orang hebat Maka otomatis Juga Anda Harus siap Ini Pak Dekan Anda datang Saya Saya Buka pintu Dulu Ini